Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa Salam sejahtera untuk anda semua Salam persaudaraan dari kami Aras 9 channel Tak lupa kami mengucapkan terima kasih Yang tidak terhingga atas respon positif anda Terhadap konten-konten kami Dan sahabat-sahabatku sekalian Pada edisi kali ini Kembali saya akan mengulas isi dari Buku L.W.C. Vandenbach Yang diterbitkan pada 1886 Dari hasil penelitiannya selama Satu tahun lebih dari 1884-1885 Terkait dengan Banyaknya imigran Arab yang kemudian Diketahui setelah disensus mereka Berasal dari Hadramaut Yaman Nah, buku ini beberapa Kali kami bahas dan buku ini Juga Menjadi referensi sejumlah Sejarawan-sejarawan besar ya Karena buku ini Adalah Buku Primer Buku yang ditulis pada Masa kejadiannya Namun demikian Ada sebagian Yang Salah sangka terhadap Vandenberg Dianggap bahwa Vandenberg Yang menjadikan Kelompok Habaib menjadi Said Padahal Dia hanya melakukan Tugas Dari pemerintah Belanda Karena pada saat itu Sangking banyaknya Imigran Arab itu Dihawatirkan Mereka melakukan Pemberontakan Dari dalam Setelah diketahui Bahwa Mereka adalah Orang-orang Hadramaut Karena Hadramaut Berada di bawah Yaman Yaman berada di bawah Pan-Islamisme Konstantinopel Atau dalam buku ini Dalam bahasa Indonesia disebut Gerbang Suci Atau Utuman Setelah diteliti Ternyata Mulai dari Berbagai sisi Termasuk juga Tentang Hadramautnya Hadramaut itu Kayak apa Seperti apa Dan bagaimana Ternyata Diketahui Daerah sana Adalah daerah Gurun yang Gersang Dan mereka Yang rata-rata Merantaulah Ke Nusantara Ini Karena memang Mencari Penghidupan Lebih baik Sehingga Simpulan dari Denbuk Tidak mungkin Mereka melakukan Pemberontakan Satu di antara Isi yang menarik Untuk dibahas Di sini Adalah Fakta-fakta Yang disampaikan Oleh Van Denbuk Baik buat Masyarakat Ataupun Baik buat Pemerintah Karena ini Dilaporkan Ke Ratu Belanda Tentunya Dari hasil penelitian Tersebut Pada Bab Kelima Halaman 113 Dengan judul Pendapat dan Aspirasi politik Di sini Umum Orang-orang Eropa Belanda khususnya Menganggap bahwa Orang-orang Arab itu Adalah musuh mereka Karena pertama Beda agama Kedua Dianggap mereka Akan melakukan Pemberontakan Karena Isu-isunya Ada pemberontakan Pemberontakan Digerakkan oleh mereka Tapi Realitasnya Tidak seperti itu Nah saya Langsung Baca saja Pada bagian Inti Yang menurut saya Baik untuk Kita cermati Ini Fakta-fakta Yang disodorkan Dari hasil Penelitiannya Atau dari riset Di dalam Pertikaian Antara Pemerintah Belanda Dan para Priagum Pribumi Orang Arab Hadramaut Hampir Selalu Memihak Orang Eropa Atau Paling Tidak Bersikap Netral Hanya Dalam Perang Aceh Ada Seorang Arab Hadramaut Yang lama Menjadi Pentetus Utama Pemberontakan Terhadap Pemerintah Belanda Namun Akhirnya Ia pun Meninggalkan Para Pemberontak Ini yang dimaksud Adalah Habib Abdurrahman Az-Zahir Yang pernah Kami Kupas Sebaliknya Sebaliknya Ada seorang Arab Yang dalam Perang Itu Maksudnya Perang Aceh Telah Berjasa Secara Politik Kepada Pemerintah Belanda Orang Itu Adalah Syed Muhammad Bin Abu Bakar Aidid Yang Kini Telah Wafat Namun Ketika Hayatnya Adalah Kepala Kelompok Arab Di Batavia Untuk Membalas Jasanya Pada Tahun 1877 Pemerintah Menganugerahkan Gelar Kehormatan Mayor Dan Dua Tahun Kemudian Pangiran Artinya Gelar Tertinggi Dalam Kebangsawanan Kribumi Jadi Gelar Pangiran Oleh Belanda Digelarkan Kepada Habib Al-Aidid Tadi Yang Telah Dikatakan Berjasa Secara Politik Dalam Perang Aceh Saya Lanjutkan Contoh Syed Aidid Bukan Satu-satunya Yang Dapat Disebutkan Sejumlah Arab Hadramaut Yang Lain Juga Menunjukkan Loyalitas Mereka Kepada Pemerintah Belanda Para Priagung Arab Bisya Papalawang Pontianak Dan Kubu Fasal Yang Tetap Setia Pada Pemerintah Belanda Semenjak Mereka Diakui Sebagai Penguasa Daerah Jadi Intinya Beberapa Priagung Yang disebut Di beberapa Daerah Tadi Itu Tetap Setia Menjadi Bawahan Belanda Sejak Diakui Pemerintah Belanda Sebagai Penguasa Setempat Saya Lanjutkan Lagi Sayyid Abdurrahman Bin Abu Bakar Al-Qadri Di Pulau Sumba Selama 50 tahun Menjadi Penghubung Antara Penguasa Belanda Dan Para Pemimpin Di Pulau Itu Di Samping Itu Ia Juga Sangat Berjasa Kepada Mereka Yang Datang Ke Pulau Itu Untuk Berdagang Seorang Anggota Keluarga Itu Yang Lain Sayyid Abdurrahman Bin Hamid Al-Qadri Pada Tahun 1862 Menerima Gelar Pangiran Karena Berjasa Untuk Menyelesaikan Kerusuhan Di Banjar Masin Anugerah Yang Sama Diberikan Pada Tahun 1879 Kepada Sayyid Abdullah Bin Mansur Al-Idrus Di Batavia Yang Dalam Kedudukannya Ditugasi Sebagai Pemimpin Upacara Pribumi Telah Ditugasi Menerima Dan Mengantarkan Para Priagum Dan Pemimpin Pribumi Dari Segala Tempat Kedudukan Kepala Koloni Arab Di Palembang Selama Lebih Dari Setengah Abad Ditempati Keluarga Syek Abu Bakar Dan Anggota Keluarganya Telah Memperoleh Gelar Pangiran Dari Pemerintah Belanda Dan Bintang Jasa Karena Telah Membuktikan Kesetiaan Mereka Dan Berjasa Menyelesaikan Keresahan Politik Yang Beberapa Kali Melanda Palembang Akhirnya Dari Tahun 1820 Hingga 1827 Sayyid Hasan Bin Umar Al-Harshi Dari Surabaya Ditugasi Berbagai Misi Penting Oleh Pemerintah Belanda Kepada Sultan Siam Brunei Dan Kepada Para Priagung Di Pulau Bali Dan Di Surakarta Ia Menggunakan Seluruh Pengaruhnya Di Wilayah Wilayah Itu Untuk Mensukseskan Proyek-proyek Pemerintah Disamping Itu Pada Tahun 1830 Ia Menyerahkan Laporan Yang Paling Menarik Kepada Gubernur Jenderal Mengenai Perompak Yang Bergiat Di Nusantara Dan Mengenai Cara-cara Memberantas Mereka Sebagai Terima Kasih Ia Dianugerahi Gelar Pangeran Pada Tahun 1822 Dan Menerima Gaji Tahunan Sebesar 4800 Gulden Jadi Jelas Para Pemirsa Sekalian Dari Beberapa Contoh Ini Masih Panjang Saya Ambil Beberapa Bagian Dan Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Van Den Dalam Bukunya Ini Tentu Menjadi Fakta-fakta Sejarah Yang Ditulis Pada Masanya Dan Ini Menjadi Kegambaran Bagi Kita Pada Saat Ini Betapa Mereka Mereka Adalah Orang-orang Yang Bekerja Kepada Belanda Atau Penguasa-penguasa Itu Menjadi Fasal Belanda Sehingga Belanda Kemudian Memberikan Gelar Kehormatan Pangiran Sebagaimana Diungkap Tadi Gelar Gelar Pangiran Adalah Gelar Tertinggi Bagi Bangsawan Pribumi Yang Oleh Belanda Diberikan Gelar Pangiran Itu Kepada Sejumlah Habib Yang Kami Sebut Tadi Nah Dari Sini Saya Kembalikan Kepada Anda Di Dalam Menelaah Persoalan Persoalan Pada Masa Lampau Karena Kita Tidak Hidup Di Masa Itu Apakah Karena Cengkeraman Belanda Atau Memang Mereka Tidak Memiliki Nasionalisme Sebagai Bangsa Yang Hidup Di Nusantara Sekali Lagi Saya Kembalikan Kepada Anda Dan Yang Pasti Inti Dari Apa Yang Sampaikan Ini Adalah Fakta Fakta Sejarahnya Mudah Mudahan Bermanfaat Mohon Maaf Jika Ada Kekiliruan Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh